Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan resekinya, diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri kucing pembawa reseki jika dipelihara di rumah Dimana akan diulas lebih kepada perilaku kucing tersebut Tentunya dengan tetap mengacu pada ajaran Islam Jika berbicara mengenai kucing, kita tidak bisa mengabaikan bahwa binatang lucu berkaki empat ini diakui di berbagai belahan dunia Sebagai binatang yang sakral dan dapat membawa hoki kepada pemiliknya Kucing yang dianggap dapat mendatangkan keberuntungan bagi pemiliknya, baik itu kucing peliharaan maupun kucing liar Selain dapat dilihat dari segi fisiknya, juga akan terlihat dari perilaku kucing tersebut yang dapat membawa hoki dan juga reseki Yang pertama dilihat dari perilakunya adalah kucing yang tiba-tiba datang meminta makanan ketika kita sedang makan Anda pasti pernah mengalaminya, sedang berada di sebuah warung atau di rumah Kemudian tiba-tiba saja ada seekor kucing yang datang dan meminta makanan Mungkin hanya sekedar kepala ikan ataupun tulang ayam Tapi menurut kepercayaan orang dahulu, kucing tersebut adalah utusan dari alam semesta yang bertugas untuk mengingatkan sekaligus memberikan ujian Apakah Anda sudah siap untuk menerima reseki yang lebih besar lagi? Besar kecilnya suatu reseki memang sudah diatur oleh Allah SWT Namun, tahukah Anda jika bahwa reseki yang ada pada masing-masing orang bisa diperbesar kapasitasnya Sehingga semakin besar wadah resekinya, maka otomatis semakin banyak reseki yang akan diterima oleh orang tersebut Salah satu cara paling ampuh untuk memperbesar wadah reseki adalah dengan bersedekah Termasuk bersedekah makanan kepada seekor kucing Oleh sebab itu, jangan ragu untuk berbagi makanan dengan kucing Ingatlah, bahwa dalam reseki Anda, Allah juga telah menitipkan sedikit resekinya untuk makhluk lain Ciri kucing pembawa hoki dan reseki urutan kedua, dilihat dari perilakunya adalah Kucing yang mau tidur dekat dengan majikanya Jika ada seekor kucing yang sering tidur dekat dengan pemiliknya Maka artinya, diantara keduanya sudah terjalin hubungan batin yang kuat Kucing itu tidur dengan insting untuk menjaga dan menjauhkan tuanya dari berbagai hal yang buruk Banyak diantara Anda yang pasti sudah pernah diselamatkan oleh seekor kucing Entah kucing tersebut menemukan ular ataupun binatang berbisa lainnya Kucing yang tidur dekat dengan Anda, dipercaya juga melindungi Anda dari berbagai energi negatif Seperti mimpi buruk, bahkan juga serangan goib metafisika Ciri kucing pembawa hoki dan reseki urutan ketiga, dilihat dari perilakunya adalah Kucing yang sering menunggu serta melihat Anda beribadah Jika Anda memiliki kucing yang sering berada di sekitar Anda ketika sedang beribadah Hal tersebut dipercaya merupakan sebuah pertanda Bahwa apa yang menjadi doa Anda akan segera terkabul dalam waktu dekat Apabila Anda memiliki kucing dengan kebiasaan tidur di atas sajada Hal tersebut juga dipercaya merupakan pertanda bagus Yaitu bahwa Anda sekeluarga akan banyak mendapatkan keberkahan Selain itu, juga doa Anda akan segera mendapatkan jawaban Ciri kucing pembawa hoki dan reseki urutan keempat dilihat dari perilakunya adalah Kucing yang datang ke rumah kemudian melahirkan Jika ada seekor kucing yang tiba-tiba saja datang ke rumah kemudian malah melahirkan Entah di atap atau dimanapun tempatnya di dalam rumah Maka hal tersebut adalah tanda dari alam semesta bahwa taraf hidup Anda akan segera mengalami peningkatan Sekali lagi harus diingat bahwa pertanda ini hanya berlaku untuk kucing yang tiba-tiba saja datang ke rumah Anda dan melahirkan Jadi bukan kucing yang merupakan hewan peliharaan Anda Ciri kucing pembawa hoki dan reseki urutan kelima dilihat dari perilakunya adalah Kucing tersebut sedang melihat aura dan vibrasi positif Anda yang sedang tinggi Dimana hal tersebut juga menjadi tanda bahwa akan ada reseki yang segera datang Ciri kucing pembawa hoki dan reseki urutan keenam dilihat dari perilakunya adalah Kucing yang mendatangi Anda dalam keadaan sakit Jika ada seekor kucing yang datang kepada Anda dalam keadaan fisik yang sedang sakit Misalnya pincang dan lain-lain Maka hal tersebut bukanlah suatu kebetulan saja Ingatlah bahwa kebetulan itu sebenarnya tidak ada Segala sesuatu yang terjadi sejatinya sudah digariskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa Jika Anda berbaik hati untuk kemudian membantu kucing tersebut dengan cara apapun Maka insya Allah dengan izin Allah reseki akan segera mendatangi Anda secara tidak terduga-duga Kucing pembawa hoki dan reseki urutan ketujuh dilihat dari perilakunya adalah Kucing yang datang dan menjadi betah di rumah Anda Jika ada kucing datang ke rumah malah menjadi betah di rumah Padahal sebelumnya tidak pernah diberi makanan Maka hal tersebut adalah tanda bahwa rumah Anda memiliki energi yang baik Juga disebutkan bahwa kucing liar yang tiba-tiba saja betah di rumah Anda bisa menjadi pertanda Dari awal mula datangnya suatu kelimpahan dan kemakmuran Ciri kucing pembawa hoki dan reseki urutan ke-8 jika dilihat dari perilakunya adalah Kucing yang tidak banyak bersuara Kucing dari jenis apapun yang tidak banyak mengeluarkan suara Bahkan ada yang menyebutkan kucing ini terlahir dengan kondisi bisu Jika diibaratkan sebagai hewan yang lebih banyak mencari hubungan dengan alam spiritual Dibandingkan dengan alam duniawi Memang sangat jarang ditemui Hanya orang yang berjodoh saja yang dapat memiliki Kucing jenis ini dipercaya akan membawa energi keberuntungan yang sangat besar kepada pemiliknya Sahabat beriman yang dirahmati Allah Demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wabila Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh